Nah ini adalah salah satu hal yang bisa bikin AC kita jadi rusak Nah ini hal sepele tapi kadang orang lupa dan saya pun lupa ternyata Oke makanya saya buat video ini hanya ingin share ke kalian semua Biar AC kita awet, biar AC kita aman dari segala malah bahayanya, segala kerusakannya Oke ini AC Panasonic Inverter CSXPU X5XKC kalau nggak salah serinya Pokoknya linknya ada di bawah deskripsi video ini kalau kalian mau samaan pakai AC yang saya pakai Linknya ada di bawah deskripsi video ini langsung aja di klik Nah untuk tipsnya kalian bisa lihat ini adalah pipa AC betul kan Nah temboknya kan dibolongin, di belakang sana kan ada unit indoornya kan Nah kalau kalian perhatiin temboknya itu bolong guys Ya memang bolong mas, kalau nggak bolong nggak bisa masuk, bener itu Makanya saya ngomong seperti ini Tapi harus ya sisa bolongan itu harus ditambel guys Nggak boleh seperti itu Resikonya apa kalau bolongannya nggak ditambel Resikonya Bisa aja misalkan outdoor kalian ditaruhnya di luar rumah kalian Ya outdoor harus di luar ya Terus tiba-tiba tikus masuk lewat situ Tiba-tiba cicak masuk lewat situ Tiba-tiba Kecowak masuk lewat situ Serangga masuk lewat situ Semut masuk lewat situ Itu langsung bisa masuk tertuju ke unit indoor kalian Tau-tau kena modulnya Modul indoornya Wah bisa bahaya sekali guys Nggak kebayang Tau-tau ada tikus mati masuk di dalam evaporator gitu kan nggak lucu ya Tau-tau bau menyengat nggak enak bisa banget Tau-tau jadi sarang semut yang bisa merusak motor fan nya bisa banget Jadi saran saya buat temen-temen yang AC nya masih bolong seperti itu Sebaiknya kalian beli semen 1 kg ditambal aja guys Mending ditambal serius Itu bisa bikin AC kalian Yang tadinya harusnya umur 10 tahun 15 tahun Jadi 1 tahun 2 tahun aja Karena kerusakan yang ditimbulkan oleh Oleh makhluk-makhluk Hewan-hewan kecil-kecil yang sekiranya bisa merusak AC tersebut Oke Di sini saya coba ingin praktekkan kalau misalkan diganti selain semen apa Karena semennya belum ada saya belum beli Nah tuh lubangnya kan Gede guys Tuh mantep ya Jangan-jangan udah jauh lor tuh Di dalam tuh Di sini saya akan coba praktekkan pakai ini dulu aja ya Ditambal pakai madun dulu Nanti sore mungkin ya Mungkin habis pulang kerja Kita akan Tambal semen Padatin guys Rapetin Pokoknya jangan sampai meninggalkan lupa guys Kalau pasang-pasang AC itu Gak boleh Efeknya ke AC kita Jadi Berisiko Cepat rusak guys Kira-kira seperti itu guys Jadi Buat temen-temen yang ACnya kemasukan tikus Bisa aja masuknya lewat sini Ternyata Belum rapi ya guys Oke gak apa-apa Video ini hanya tutorial tentang Bukan tutorial ya Informasi aja tentang Masalah AC guys Ya pokoknya gitulah Intinya amannya sih di Di semen guys Kalau udah kayak gitu Harusnya ini potong setengah Lalu di semen ditutup Biar lubangnya Biar lubangnya tetap aman ya Ini AC enak banget loh Tingginya loh Serius Templetenya Panasonic Dari XU XPU 5XKJ 1,1kW Peningnya 5300 PTO nya aja tinggi guys 5300 Kan di standarnya Kalau AC setengah PK itu 5000an Masukan daya 410W 410W ya 420 gram 4,5 kilo 0,4 kilogram Terus kapasitasnya 1,55 KW Ampernya 2,1 Oke Ini bagus guys Kalau dilihat dari Evaporatornya Dia pakai Yang tipe Bluefin ya Tuh Oh biru gitu guys Ini Bluefin Jadi sudah Dijamin Antikarat Dan juga Antikorosiges Kalau yang ini Yang ini Pakai yang tipe Guning Govini Ini kemana Baru saya cuci sendiri Ini Lumayan kan Masih bersih ya Ya seminggu yang lalulah Ini saya cuci Yang ini Kalau yang ini Changhong Chol05L4 Ini murah Ini Kalau yang ini Agak mahal Di 5 jutaan 5 juta 300an Dalamnya tuh Biru-biru Kayak gitu guys Oke Intinya Di video kali ini Saya cuma Ngingetin Buat kalian Yang AC nya Masih bolong-bolong Bagian ini Ditambal Sesegera mungkin Biar AC kalian Jadi Lebih Awet Oke Terima kasih Sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh